Teman-teman sekalian banyak yang bertanya tentang apakah rumah yang kita tempati dengan nilai yang mahal atau kendaraan mobil yang juga kita beli dengan harga yang mahal itu ada kewajiban zakatnya atau tidak. Mari kita bahas pada video kita kali ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabila'alamin hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fiki. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang pertanyaan berupa Apakah ada kewajiban zakat mal pada rumah yang kita punya dan kita pakai sendiri? Dan atau apakah ada kewajiban membayar zakat mal atas kendaraan yang kita beli dan kita pakai sendiri? Teman-teman sekalian atas pertanyaan tersebut maka jawaban mudahnya dan tegasnya kita katakan bahwa Tidak ada kewajiban membayar zakat pada benda-benda atau harta kekayaan kita yang kita pakai sendiri. Seperti rumah, kendaraan, gitu. Itu tidak ada kewajiban zakatnya. Sebagaimana sabta Nabi SAW yang diriwetkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan Bahwa tidak ada kewajiban kepada umat Islam untuk membayar zakat atas hamba sahaya yang mereka punya Dan atau pada kendaraan, tunggangan yang mereka pakai. Bahwa teman-teman sekalian memang ada kewajiban zakat mal atas umat Islam Tapi zakat mal itu aturannya diatur oleh syariat Islam Artinya benda apa yang terkena zakat, kemudian batas minimalnya berapa yang terkena zakat, kemudian berapa yang harus dikeluarkan zakatnya Itu sudah diatur oleh aturan syariat Nah termasuk yang tidak terkena zakat adalah segala sesuatu benda yang kita pakai secara pribadi Bukan untuk diperdagangkan Itu secara umum seperti itu Maka teman-teman kalau tadi pertanyaannya apakah rumah yang kita beli dengan harga yang fantastis itu terkena zakat mal? Tidak Kita lihat dulu kalau rumah itu dipakai secara pribadi maka tidak ada zakatnya Kita beli kendaraan dengan harga ratusan juta bahkan sampai miliaran Ada zakatnya enggak? Kalau dipakai pribadi maka tidak ada kewajiban zakatnya Tapi kalau dipakai untuk perdagangan atau dipakai untuk barang dagangan maka dia terkena zakat Teman-teman sekalian disinilah sebenarnya perbedaan yang sangat signifikan antara zakat dan pajak negara Nah kalau pajak negara tentu akan berbeda antara orang membeli mobil senia dengan orang membeli mobil fortuner Dari sisi kemewahan itu sudah dinilai berbeda dari sisi pajak Kemudian cara kita membeli barang yang murah dengan barang yang mahal juga akan terkena perbedaan Apakah ini barang mewah atau tidak Itu terkena pajaknya berbeda Tapi kalau untuk perspektif zakat, zakat mal dalam hal ini Itu tidak ada perbedaan Yang dibedakan adalah ini ditujukan untuk apa Kalau ini barang yang kita beli dengan harga mahal tapi ditujukan dari awal untuk dipakai pribadi Maka tidak ada zakat yang dibubankan syariat untuk kita Termasuk yang dikatakan oleh Nabi tadi Tidak ada kewajiban zakat atas hamba sahaya atau buddha Karena dulu buddha itu merupakan harta kekayaan pada masa perbudakan Artinya ada orang ini punya banyak buddha Tapi kalau buddha ini tidak sedang untuk diperdagangkan bukan menjadi barang dagangan Maka buddha ini tidak kena zakat Tapi kalau buddha ini merupakan barang yang disiapkan untuk perdagangan Untuk dijual belikan Maka buddha ini bisa terkena zakat mal Namanya zakat ongrututijara Nah teman-teman sekalian yang seringkali perspektif yang berbeda yang salah juga Bahwa orang menganggapnya bahwa setiap kali orang membeli sesuatu yang mahal terkena zakat Itu tentu tidak Karena tadi zakat itu berbeda dengan pajak Beda kalau tadi kita masukkan ke dalam perspektif pajak Maka setiap barang mewah yang kita beli itu ada pajaknya Tapi kalau ini dipakai dalam perspektif zakat Maka tidak semua yang kita beli terkena zakat Kalau kita beli kemudian dipakai pribadi tidak ada zakatnya apapun Tapi kalau kita beli untuk investasi atau untuk diperdagangkan Nah disinilah baru masuk ke dalam zakat yang diperdagangkan Seperti mamanya teman-teman beli kendaraan Sudah punya kendaraan satu beli kedua beli ketiga sampai seratus mamanya Nah kenapa beli kendaraan banyak-banyak Ya kan saya sorum gitu Makanya walaupun saya sudah punya kendaraan pribadi mewah Tapi saya masih kurang ingin beli yang banyak lagi Nah yang seperti itu namanya masuk ke dalam nanti zakat yang diperdagangkan Atau barang yang dijual belikan Makanya gitu Yang kedua mamanya teman-teman sudah punya rumah yang besar dipakai dan mewah Tapi masih ada rumah satu, dua, tiga, empat, sampai seratus Nah kenapa rumahnya banyak-banyak? Ya memang saya pengusaha properti gitu Nah itu nanti masuknya ke dalam bab zakat barang yang diperdagangkan Teman-teman punya tanah Yang tiap hari untuk cocok tanam, nanam sayuran sendiri Itu gak kena zakat Tapi kalau ada tanah satu, dua, tiga kenapa dibeli lagi? Ya karena saya pengen tanah ini kalau ada orang menawar akan saya jual kembali Nah ini memang dari awal diniatkan sebagai barang dagangan Nah itu nanti masuk ke dalam bab zakat barang yang diperdagangkan Tapi kalau semua barang yang kita beli ini dipakai secara pribadi Rumah ditempati sendiri dengan keluarga Kendaraan dipakai sendiri dan keluarga Tidak dipakai untuk diperjual belikan Maka semua benda-benda tadi walaupun nilainya mahal Dia tidak terkena zakat mal Ini yang perlu dipahami Karena memang tadi zakat itu perspektifnya berbeda dengan pemahaman pajak Jadi kalau kita nanti melihat ada rumah tetangga yang bagus Jangan kita taksir berapa zakatnya Karena memang tidak ada zakatnya Juga kalau nanti kita sekilas melintas di jalan ada mobil yang bagus lewat depan kita Juga jangan kita taksir itu kira-kira zakatnya kena berapa gitu Tidak ada gitu Karena memang itu kendaraan pribadi gitu Baik ya teman-teman sekalian Moga-moga yang seperti ini bisa difahami bersama Aku luku lihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh